80 peserta ramaikan kompetisi Offroad Wali Kota Jambi Cup sesumbak sel Kota Jambi. Di hari pertama kompetisi, para peserta sangat bersemangat dan terlihat antusias. Berlokasi di arena sirkuit PAL 10 Kota Jambi, kompetisi Offroad Wali Kota Jambi Cup tahun 2019 berlangsung beriak. Kompetisi dibuka secara langsung oleh Kapolres Jambi, Kompes Polgover Christian, yang pada kesempatan tersebut mewakili pemerintah Kota Jambi. Kompetisi Offroad sendiri akan berlangsung selama dua hari, yakni pada Sabtu dan Minggu. Dengan tiga special competition stage, kejuaraan ini diikuti 80 peserta dari wilayah Sumbak Sel dan satu peserta dari Jakarta. Meski cuaca panas, para peserta tetap bersemangat dan antusias untuk mengikuti kompetisi, dengan beberapa kreasi mobil Offroad yang berbeda-beda. Kompes Polgover Christian berharap para Offroader pada kompetisi ini tidak hanya untuk mengejar juara, tetapi diharapkan juga bisa berkontribusi menjadi pelopor dalam memelihara ketertiban masyarakat dan keselamatan berlalu lintas. Selain itu kegiatan untuk menguatkan sistem untuk menciptakan situasi aman damai untuk pemilu 2019. Saya mau cari luarannya, ajak ini juga sekaligus ajak silaturahmi untuk para Offroader. Kemudian yang kedua, sebagai Kapolis Tejambi, saya mengajak seluruhnya para Offroader bisa menjadi pelopor, pelopor dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat. Kemudian yang berikutnya menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Ketua Ikatan Motor Indonesia Wilayah Jambi, Saprudin, berharap kedepan Offroader Jambi akan lebih semarak lagi dengan bekerja sama dengan International Offroader. Kedepan Offroader ini akan lebih semarak lagi. Kita akan selalu bekerja sama dengan International Offroader, Predation atau IOP. Dalam hal ini diketuai oleh Bungo Tas, yang insya Allah bulan marit ini kita akan adakan speed offroader serta rally itu di Kuara Bungo, kejuaraan nasional. Wakil Wali Kota Jambi meski berhalangan hadir karena suatu acara juga turut menanggapi kompetisi Offroader. Diharapkan dengan adanya kompetisi Offroader tersebut yang pesertanya juga terdapat dari luar Kota Jambi. Offroader tahun ini adalah Wali Kota Kapol. Dan skalanya regional, Sumbaksel, tetapi juga dihadiri oleh Offroader dari Padang dan Bukit Tinggi, Banyak Bungo. Harapannya dengan kegiatan Offroader seperti ini, akan banyak keluarga di luar Jambi yang hadir ke Jambi. Kita bisa mempromosikan destinasi wisata nanti yang sekarang sudah kita bangun, yaitu di Danosipin, kemudian Expas Aram Soduo, Candi Muala Jambi misalnya. Karena Kota Jambi memang ingin mengembangkan perdagangan dari jasa. Insya Allah kegiatan Offroader ini akan dilakukan setiap tahun menjadi agenda tahunan dan mudah-mudahan tahun depan bisa berskala nasional. Itarizki, CKTV, melaporkan.